Intro Halo sempet GainFest, kita ketemu lagi di Gainers vs Losers dari CGS International Securities Indonesia Kali ini kita mau bahas tentang saham-saham apa aja sih yang masuk jajaran top gainers dan top losers Selama periode 2 sampai 9 September 2024 Ada apa aja? Yuk kita simak Dari Gainers ada PANI ya, Pantai Indah Kapuk 2 selama periode 2 sampai 9 September 2024 PANI mencatatkan kenaikan sebesar 10,3% secara week on week atau mingguan Untuk kata lisa sendiri ada optimisme terhadap aksi korporasi perseroan untuk ekspansi ya Jadi selama bulan Agustus 2024 PANI itu melakukan ride issue sebanyak 2 kali Dan ini ditujukan untuk ekspansi dimana PANI ini berhasil menerbitkan 1,25 miliar saham baru Dengan harga pelaksanaan di 5.200 Atau kalau kita jumlah, perseroan memperoleh dana segar 6,5 triliun untuk membeli landbank seluas 232 HA di PIK 2 Dan landbank ini diperuntukkan untuk proyek komersial dan juga residencial di masa depan Bagaimana untuk teknikalnya? Yuk kita simak Jadi untuk PANI sendiri itu kita bisa lihat kalau dari secara volume lalu secara chartnya itu emang menunjukkan ada kenaikan ya Atau berada di solid uptrend Dimana untuk saat ini PANI itu baru aja break dari pola penannya ya Menunjukkan kalau pola kenaikan ini masih akan berlangsung ke depannya Jadi untuk PANI sendiri itu sekarang lagi mencoba untuk uji resist di area 9.400 Dimana kalau secara volume dan juga patternnya itu kita melihat potensinya sangat kuat masih akan bisa mencapai level tersebut Oke sekarang kita beralih ke losers Dari sisi losers ada doit atau delta dunia makmur Dimana pada periode 2 sampai 9 September 2024 doit mencaratkan pelemahan ya sebesar 8,2% secara week on week atau mingguan Untuk kata listnya sendiri kita melihat memang ada aksi profit taking dari investor pasca harga saham itu menguat signifikan selama beberapa minggu terakhir Selain itu doit juga mencaratkan penurunan kinerja untuk semester 1 2024 Dimana pada periode tersebut doit itu menanggung rugi bersih senilai 26,58 juta USD Sementara pada semester 1 2023 lalu itu perseroan berhasil mencaratkan laba bersih senilai 4,92 juta USD Untuk penurunannya sendiri itu disebabkan oleh kerugian selisih kurs ya sebesar 12 juta USD Akibat fluktuasi nilai tukar mata uang yang merugikan dari sisi rupiah dan juga dolar Australia terhadap USD Bagaimana kalau dari sisi teknikalnya? Mari kita lihat sama-sama Baik kalau untuk doit sendiri kita melihat memang masih uptrend nih secara jangka panjang Tapi kalau dari minggu kemarin atau lebih tepatnya dari beberapa minggu terakhir ya Mengalami koreksi yang cukup signifikan Namun menariknya ini sekarang doit masih diperdagangkan di area support Bahkan terpantau rebound Kita melihat masih ada potensi untuk doit untuk melakukan kelanjutan ya Untuk dari sisi kenaikan harga sahamnya Yang pertama itu diresisnya di 750 dan nextnya itu ke area 800 Selama harga itu masih berada di area support atau tidak break dari level 650 Sekian untuk Gainers versus Losers pada periode 2 sampai 9 September 2024 Jangan lupa saksikan untuk Gainers versus Losers pada periode selanjutnya Yang mudah yang berinvestasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!